NANI GAH? OKASI! Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah kali ini part terakhir dari season 1 anime Junji Ito. Cerita ke-16 judulnya Pelukis. Dia awalnya sama pameran lukisan punya pelukis yang namanya Mori. Dia bilang bisa sukses kayak gini karena model lukisannya sekaligus temennya yang namanya Hori Nana. Dari sekian banyak pengunjung yang dateng, dia tertarik sama seorang cewek yang namanya Tomie. Nah nih cewek komen kalau lukisannya itu kurang bagus karena modelnya. Katanya kalau modelnya diganti bakalan lebih bagus. Besoknya Mori lagi ngelukis Nana. Mori gak fokus ngelukis gegara omongan Tomie kemarin. Tiba-tiba Tomie tanpa diundang dateng ke ruangan itu. Dia ngetawain modelnya dan bohong dengan bilang kalau Mori ini kemarin jelek-jelekin si Nana di pameran. Si Nana marah karena dijelek-jelekin. Akhirnya dia pun pergi dari situ. Karena model lukisannya pergi, si Tomie dengan senang hati ngantiin jadi model lukisannya Mori. Pas selesai, Tomie malah ngetawain lukisan Mori dan bilang kalau Mori gak berbakat. Tomie pun pergi dari situ. Si Mori jadi kesel karena karyanya dibilang kayak gitu. Dia jadi berhasrat banget buat ngelukis Tomie lagi. Dia nyoba lukis lagi pakai ingatan tentang Tomie dan menurutnya lukisan itu masih kurang. Di bar, dia ketemu sama temen kuliahnya yang namanya Masuda. Si Masuda ngasih tahu kalau temen mereka yang namanya Iwata tuh jadi terkenal akhir-akhir ini. Iwata ini pemahat patung. Dia ngasih tahu kalau Iwata terkenal gegara model barunya. Nah Masuda ngasih lihat modelnya dan itu tuh ternyata si Tomie. Tapi di foto itu si Tomie kelihatan aneh. Si Masuda bilang karena jepretan fotonya yang kurang bagus, jadi Tomie kelihatan mengerikan kayak gitu. Saat itu juga Mori datengin Iwata di rumahnya. Iwata nolak buat ngeliatin karyanya. Dia bilang Tomie ini cuma miliknya doang. Gak boleh ada satupun yang lihat lagi dan ngambil. Si Mori maksa buat masuk karena dia udah napsu banget mau ngelukis ini cewek. Karena gak dibolehin masuk sama Iwata, si Mori nekat mukul pala Iwata pake patung disitu. Iwata pun mati. Pas Mori masuk ke ruangan kerja Iwata, disitu udah banyak banget patung Tomie yang rusak. Dan ternyata ada Tomie juga disitu. Si Tomie nangis di pelukan Mori. Mereka berdua ke rumah Mori. Disitu si Mori dengan semangatnya ngelukis Tomie lagi. Tapi pas selesai hasilnya... Karena dilukis kayak gitu, Tomie jadi marah. Mereka pun gelut. Si Mori ini nganggep kalau lukisannya itu udah perfect banget. Kecantikan Tomie itu berhasil dia lukis dengan sempurna. Si Tomie lagi-lagi ngetawain lukisan Mori. Karena saking keselnya, karya terbaiknya dihina gitu. Dia ngebunuh Tomie. Bukan cuma ngebunuh, dia pun ngemutilasi tubuh Tomie. Dari situlah dia sadar kalau Tomie ini bukan manusia biasa. Dia gak mati-mati, walaupun tubuhnya udah dicincang-cincang kayak gitu. Dari semua potongan tubuh Tomie, tumbuh Tomie-Tomie baru. Jadi Tomie ini wanita abadi. Dan lama-kelamaan potongan tubuh ini bakalan ngebentuk banyak Tomie-Tomie yang sempurna. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-17 judulnya Semak Gelembung Darah. Diawalin sama pasangan sejoli yang mobilnya lagi mogok. Mereka namanya Anzai sama Kana. Nah mereka ini lagi ada di tengah-tengah hutan. Mau gak mau mereka jalan buat nyari pertolongan di desa terdekat. Pas udah sejam mereka jalan, mereka nemuin gubuk. Disitu juga ada bocah-bocah yang lagi kelihatan main. Anzai nanyain bocah-bocah ini. Dua orang ini akhirnya nerusin buat nyari desa terdekat. Di perjalanan ternyata bocah-bocah tadi tuh ngeliatin mereka berdua. Dan ngikutin mereka berdua. Bocah-bocah ini tiba-tiba nyerang mereka. Pas ngeliat si Kana Darahan, bocah-bocah ini malah kayak orang kelaperan dan ngisep darah Kana. Mereka pun sampai di sebuah desa yang kelihatannya sepi banget. Di tembok rumah banyak berceceran darah-darah. Mereka ngetuk salah satu pintu warga. Ternyata ada orang di dalamnya. Si Anzai bilang dia mau minjem telpon. Tapi cowok ini bilang kalau dia gak punya. Cowok ini juga nyuruh mereka berdua masuk karena ngeliat Kana yang perlu diobatin. Si cowok ini juga bilang kalau dia satu-satunya yang tinggal di desa itu sekarang. Cowok ini nyuruh mereka berdua buat nginep aja karena udah mau malem. Si cowok cerita ketika dia ngeliat Kana jadi keinget sama cewek yang pernah dia cintain. Dia kemudian nyeritain tentang cewek ini yang punya penyakit misterius. Jadi suatu ketika cewek ini tuh nyayat lehernya sendiri. Dan sama si cowok darahnya itu disedot. Darah cewek ini jadi kayak gini. Lama-kelamaan pohon darah itu makin tumbuh dan nyebabin cewek ini mati kehabisan darah. Malem-malem Anzai kebangun dari tidurnya. Kana udah gak ada di tempat tidurnya. Anzai pun nyariin si Kana. Dia terusan masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya tuh banyak banget pohon darah. Cowok yang punya rumah muncul. Dan cerita kalau cewek yang dia suokain dulu itu tuh sekarang udah berubah jadi kayak gini. Anzai nanyain Kana kemana. Si cowok ini bilang Kana ya dari tadi di kamar. Emang dimana lagi katanya. Cowok ini pergi dan nyuruh Anzai istirahat lagi. Pas Anzai mau balik ke kamar, dia ngedenger suara seseorang yang nyuruh dia lari. Ternyata itu tuh salah satu penduduk desa. Penduduk desa ini bilang kalau semua orang di desa itu diubah sama cowok itu jadi pohon darah. Tujuannya biar cowok ini punya ladang darah segar. Karena ternyata darah-darah ini tuh sumber makanannya si cowok. Terusan, kalau bekas luka manusia dicium sama ini cowok, pemilik rumah. Maka manusia itu bakalan tumbuh pohon darah kayak gini. Yang lama-kelamaan bakalan makin gede. Nah si Anzai tanya, gimana caranya biar pohon darah itu berhenti tumbuh? Kata penduduk desa yang sekarat ini, satu-satunya cara yaitu dengan minum buah darahnya sendiri. Tapi konsekuensinya, manusia itu bakalan selalu haus darah. Persis kayak bocah-bocah yang di hutan tadi. Anzai pun balik ke kamar dan ketemu sama kana. Ternyata bekas luka kana udah tumbuh pohon darah. Pasti gara-gara si cowok pemilik rumah ini. Dengan susah payah, Anzai sama kana ninggalin desa itu. Lama-kelamaan kana jadi lemes. Dia udah gak kuat buat jalan. Ternyata tangannya Anzai pun juga tumbuh pohon darah. Kana pun akhirnya ngeminum buah darahnya sendiri. Dan mungkin dia bakalan jadi buas dan selalu haus darah kayak bocah-bocah tadi. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-18 judulnya Remuk. Diawalin sama Ogi yang sempet kesasar pas lagi ndaki di gunung daerah Amerika Selatan. Nah dia ketemu sama desa suku pedalaman. Di sana Ogi diadiain kendi yang isinya tuh nektar atau madu. Nah kata Ogi pohon penghasil nektar ini disembah sama suku pedalaman ini. Dia nyuruh Sugiyo buat nyobain itu. Ogi ngasih tau kalo pas makan ini jangan sampe ketahuan sama dewa nektar. Gitu pesen orang-orang dari suku pedalaman itu saat ngasih ke Ogi. Tapi emang nektar itu tuh rasanya enak banget. Tiga hari kemudian Sugiyo ngajakin temen-temennya yang lain. Ada Kame, Yasumin, Yukiko sama Yue. Karena pas diketuk-ketuk gak ada jawaban. Akhirnya mereka masuk lewat jendela. Mereka ngeliat kendi nektar itu kegeletak gitu aja. Mereka pada nyicipin satu persatu. Mereka semua pada keenakan. Temen-temennya ini nyium bau busuk dari kamarnya Ogi. Dan ternyata... Mereka bingung ada apa sebenernya. Si Sugiyo nemuin sebuah peta. Yang kayaknya tuh, itu tuh peta lokasi ke suku pedalaman. Mereka pun bawa nektar itu dan bagi ke semuanya. Nah pas lagi nyemilin nih nektar, tiba-tiba... Yasumin meledak dan remuk gitu aja. Mereka semua kebingungan dan keluar rumah. Rukiko makan nektar lagi. Dan yang terjadi selanjutnya... Mereka semua ngeduga penyebabnya tuh karena nektar ini. Tiga minggu kemudian mereka ini udah kurus. Karena semua makanan yang mereka cobain rasanya jadi gak enak. Cuma nektar ini satu-satunya yang enak bagi mereka. Di berita juga udah ada beberapa korban lain selain dari mereka berlima. Nah ternyata itu tuh gara-gara si Kame yang ngasih nektar ke orang-orang lain. Pas banget lagi diomongin si Kame dateng ke restoran itu. Ternyata tujuan si Kame ngasih ke temen-temennya tuh buat percobaan dia. Ngeliat cara yang aman buat makan itu nektar. Tapi dengan cara ngorbanin temen-temennya sendiri. Mereka pun pindah ke tepi sungai. Si Yui yang udah sakau akhirnya nekat buat makan ini nektar. Tapi untungnya dia gak kenapa-napa. Nah si Sugiyo yang ngeliat ini langsung minum nektar itu gitu aja. Dan yang terjadi sama dia... Yui ngaku dia ngeliat makhluk yang ngeremukin badannya Sugiyo. Si Yui pun mikir kalau dia makan itu di sungai, dia gak bakalan bisa disentuh sama makhluk itu. Tapi yang kejadiannya adalah... Sekarang tinggal si Kame sendiri. Nah dia nemuin peta dari dompetnya Sugiyo. Dia pun ke tempat yang ditunjukkan di peta itu. Nah pas udah sampe dia ngeliat tanaman aneh di tengah hutan di Amerika Selatan. Ranting pohon itu tuh kadang ilang terus nanti muncul lagi. Kayaknya setiap ranting yang ilang tuh nandain satu orang yang udah diremukin. Dan rantingnya bakalan tumbuh lagi. Nah si Kame seneng banget karena ngeliat dari pohon itu tuh ngeluarin nektar. Akhirnya dia gak tahan. Dia makan nektar dari pohon itu. Dan si Kame pun remuk gegara pohon ini. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-19 atau cerita terakhir di season kali ini judulnya Berlumur Minyak. Gue mau ngingetin jangan nonton cerita kali ini sambil makan oke. Yui lagi natap Gunung Fuji biar pikirannya tenang. Karena di rumahnya dia gak bisa tenang. Jadi si Yui ini tinggal bareng bapak sama abangnya. Di lantai satu bapaknya buka restoran. Nah rumahnya itu berminyak banget. Di semua sudut rumah itu berminyak. Itu karena semenjak ibunya meninggal gak ada yang ngebersihin rumah. Baju sampe tempat tidur juga penuh sama minyak. Si Yui udah nyoba buat nyuci baju-baju itu. Tapi tetep aja minyaknya gak bisa hilang. Bapaknya Yui ini orangnya berminyak banget. Selalu ngeluarin minyak. Dan abangnya yang namanya Goro. Ini selalu nyiksa dan jahilin Jui. Pas bapaknya gak ada di rumah. Si Goro ini juga punya kebiasaan aneh. Dia suka minumin minyak sayur. Dengan semua keadaan itu. Si Yui makin gak betah tinggal di rumah itu. Lama-kelamaan si Yui jadi bisa nilai seberapa berminyaknya udara di sekitarnya. Nah saat ini kondisi rumahnya itu kata Yui udah 50% tingkat kejenuhan minyaknya. Nah seiring waktu Goro abangnya ini mulai puber. Mulai tumbuh jerawat di mukanya. Yang lama-kelamaan semua wajahnya itu berjerawat. Dia sering dibully sama temen-temen di sekolahnya. Karena dia ini berminyak dan mukanya penuh sama jerawat. Nah di rumah Goro nyiksa adiknya. Karena dia kira tadi pas Goro dibully. Si Yui ini ngetawain diem-diem padahal aslinya emang gak. Ayahnya dateng buat ngehentiin Goro. Sekarang Goro malah nyalahin bapaknya. Dia bilang bapaknya lah yang nyebabin muka Goro jadi kayak gini. Lagi dan lagi si Goro gak abis-abis minumin minyak. Nah dia nyuruh Yui buat beli minyak lagi sama selimut baru. Karena selimutnya udah penuh sama minyak. Tapi si Yui gak mau. Karena dia gak punya duit. Bapaknya pun gak ngasih duit sama dia. Si Goro ini jadi sakau. Dan gak sengaja ngelakuin ini. Si Yui yang kena kayak gitu ya teriak jijik. Tapi abangnya malah kesinggung. Dan malah ngelakuin ini ke adiknya. Untungnya bapaknya datang dan mukul pala anaknya sampai bingsan. Bapaknya Yui ini tuh buka restoran yakin niku. Nah ada pelanggan yang minta daging kemarin. Karena menurut mereka daging kemarin tuh enak banget rasanya. Tapi bapaknya Yui ini bilang stok daging yang kemarin udah abis. Saat ini tingkat kejenuhan minyak udah 75%. Si Yui cuma bisa tiduran di kamar. Dan mimpi kalau gunung Fuji itu meletus ngeluarin minyak. Si Yui sekarang kayak abangnya muncul banyak jerawat di mukanya. Si Yui selalu mimpiin hal yang sama. Yaitu hanyut di lautan minyak. Pas dia bangun ternyata bapaknya lagi minumin dia pake minyak. Karena minyak inilah mimpi Yui kayak gitu. Dan mukanya muncul banyak jerawat itu gara-gara dipaksa minumin banyak minyak. Besok malemnya si Yui ini gak bisa tidur. Ternyata bapaknya itu tuh mau maksa minum pas dia lagi tidur. Tapi si Yui masih kebangun. Sekarang rumah Yui itu udah tingkat kejenuhan minyaknya 100%. Bapaknya juga sekarang kerjanya cuma di rumah. Cuma minum-minum minyak doang. Restorannya pun ditutup. Dan suatu malem si Yui ngeliat bapaknya lagi motong-motongin kakinya sendiri. Dan dari kakinya bukan darah yang nepes. Tapi minyak. Cerita ini pun berakhir. Nah itu tadi season 1 dari kumpulan cerita anime Junji Ito. Menurut lu cerita mana yang paling seru? Komen di bawah. Sampai jumpa di video alur cerita lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax